Pemisah kita ke informasi selanjutnya viral di media sosial dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh mantan atlet anggar Cud Intan Nabila oleh suaminya Arbor Toreador. Dan Nabila yang baru beberapa hari melahirkan di Anyaya dengan cara dipukuli. Ini rekaman CCTV yang diunggah Cud Intan Nabila di akun Instagramnya pada selasa pagi. Selepgram yang juga mantan atlet anggar ini mencoba memberitahu dunia kekerasan yang dia alami di rumah tangganya. Pelaku adalah suaminya sendiri, Arbor Toreador. Tidak hanya memukuli istrinya yang baru melahirkan bertubi-tubi, bayi mereka yang masih merah juga tertendang kaki armor. Teman-teman serta followers Cud Nabila yang melihat video ini geram lalu turut membagikannya ke berbagai platform media sosial. Hanya dalam hitungan jam rekaman penganiayaan ini viral, netizen bergerak mereka menautkan bukti KDRT ini ke akun-akun pihak berwenang. Unit pelayanan perempuan dan anak Polres Bogor langsung mengamankan Intan dan bayinya. Dia lalu diperiksa dan divisum untuk kasus KDRT. Cud Intan Nabila mengaku kekerasan yang dia alami ini bukan kali pertama. Ibu tiga anak ini membeberkan, menyimpan puluhan video lain sebagai barang bukti. Setelah videonya viral, Armor Toreador mencoba kabur. Tetapi Satres Krimpol Res Bogor mengendus keberadaannya di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Saat digerebek selasa malam, Armor tak berkutik. Wajahnya yang garang ketika menganiaya istri tak lagi terlihat. Dia seakan layuh. Penyidik lalu menggelandangnya ke markas Polres Bogor. Wartawan yang sudah menantinya langsung menyerbu. Tetapi Armor memilih menutup mulutnya rapat-rapat. Dia lalu dimasukkan ke ruang pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Polisi telah menangkap suami Cud Intan Nabila, Armor Toreador, dan menetapkan sebagai tersangka KDRT. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Armor ditampilkan dalam Jumlah Pers 5 Polres Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Dengan tangan yang terborgo, Armor yang sudah memakai baju tahanan terus menunduk. Ke Polres Bogor, AKBP Ryo Wahyu Anggoro mengukapkan, setelah tim siber Polres Bogor mengetahui kasus KDRT ini, pihaknya langsung mendatangi TKP bersama dengan perwakilan Kementerian Pemperdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Namun, Armor ternyata sudah meninggalkan rumah. Menurut Ryo, penganian bermula dari cekcok pasangan suami istri tersebut, korban mempermasalahkan isi dari ponsel pelaku. Saat ini, telpon genggam Armor sudah disita dan dalam pemeriksaan forensik. Korban membutuhkan penjelasan terhadap apa yang ada di dalam hape tersebut. HP, lagi kami forensik, untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ini dari Kementerian Pemperdayaan. Kemudian, Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter rumah sakit UTG Bino untuk melaksanakan pisu. Lalu dilakukan pemeriksaan keadaannya sang trauma. Pemirsa Armor Toreador telah berstatus tersangka karena mengenai istrinya. Lalu bagaimana dengan duduk perkaranya? Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Selamat siang, Pak Teguh. Baik Pak Teguh, bisa dijelaskan bagaimana dengan kronologi dari kasus ini dan sejauh mana proses penyelidikan yang telah dilakukan? Bisa kami jelaskan bahwa terkait kronologis viralnya video di media sosial korban, yaitu korban diduga mengalami penganiayaan atau penyelidikan tangga 10.9. Benarkah berdasarkan penuturan dari korban sendiri bahwa perlakuan KDRT ini telah terjadi sebelumnya, Pak Teguh? Iya, betul. Dari keterangan yang kami dapatkan, baik itu dari korban dan dari... Pak Teguh? Masih terhubung dengan kami, Pak Teguh? Iya, masih, masih. Baik, bisa dilanjutkan, Pak? Bagaimana dengan sejauh ini hasil pemeriksaan? Iya, terkait hasil pemeriksaan, baik itu yang dilakukan terhadap tersangka dan korban, yang kami dapatkan informasi bahwa memang kekerasan tersebut sudah berlangsung berulang kali, bahkan 5 kali atau lebih. Begian. Lantas, bagaimana dengan hasil visum, Pak, sampai dengan saat ini? Bagaimana juga dengan kondisi korban? Ya, sampai saat ini terkait hasil visum, kami masih berkoordinasi dengan RSUD Cibinong untuk menunggu hasilnya. Namun, yang luka yang kasat mata yang kami bisa lihat kemarin pada saat mendampingi korban, yaitu ada luka benjolan di bagian kepala dan luka cakar serta luka lebam di bagian punggung. Baik. Pak Teguh, dari video juga kami melihat kekerasan ini tidak hanya terhadap sang istri, tapi juga terhadap anak. Bagaimana dengan kondisi anak, Pak? Ya, memang pada saat kemarin kami melakukan cek TKP, kami menjemput korban beserta anaknya yang masih berumur balita. Kami dampingi untuk melakukan visum, melaksanakan visum. Namun, pelaksanaan visum kami baru bisa melaksanakan terhadap ibunya atau korban itu sendiri. Terkait dengan anaknya, korban masih membutuhkan waktu untuk beberapa hari ke depan menelangkan diri. Dan jika diperlukan, akan dilakukan visum terhadap anaknya. Pak Teguh, benarkah saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pelaku berada di sebuah hotel di Bilangan Kebang? Apakah ini merupakan upaya dari pelaku untuk melarikan diri, Pak Teguh? Ya, sampai saat ini kami terus mendalam. Ibu, apa tujuan yang bersangkutan, tersangka, beserta 4 orang teman-teman lainnya yang ikut kami amankan juga berada di hotel tersebut. Yang jelas, pada saat kami turun ke TKP, ke rumah korban, yang bersangkutan tersangka sudah tidak ada di rumah. Dan atas dasar informasi yang kami dapatkan dari ART dan tetangga-tetangganya, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah berada di Jakarta. Dan kami dalami, mencoba mengikuti lokasi terakhir dari tersangka, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tersangka sedang berada di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Baik. Pak Teguh, lalu ancaman hukuman untuk pelaku, ini apa saja yang bisa dikenakannya? Terhadap yang bersangkutan, tersangka kami menerapkan pasal 44 ayat 2, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun. Kemudian kami lapis juga dengan pasal alternatif, yaitu pasal 351 ayat 2, Gauhapidana dengan ancaman 5 tahun. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan. Baik. Terima kasih waktunya bersama kami, Pak Teguh Kumara. Selamat siang. Siap.